Tadi narasi-narasi positif sudah disampaikan oleh seluruh narasumber saya yang ada di sini. Mas Yandri menyebutkannya kita harus pemilu ini beri yang gembira, tanpa penuh ketakutan, tanpa intimidasi. Oke, Bapak-Bapak para politisi menyampaikan itu, tapi kami juga minta tolong. Jangan juga lah menyebarkan narasi-narasi ketakutan saling tuding. Seperti yang ini nih, ini koleganya Mas Yandri nih, kalau saya lihat ini ya. Coba, mana? Boleh ditampilkan? Fahri Hamzah anggap mega aneh, kita dicurangi, dicurigai curang, sama yang sering curang. Nah ini kan agak kontradiktif nih, kalau memang mau narasi-narasi positif, mungkin yang kayak gini-gini perlu dikurangi kali ya. Gimana Mas Yandri? Ya, saya kurang tahu persis Bang Fahri menyampaikan seperti itu dalam konteks apa gitu loh kan. Atau merespon pidatonya Bu Mega atau apa. Merespon pidatonya Bu Mega? Ya, tapi menurut saya kita memang tidak boleh asal menuding. Ya, tidak boleh mempunis para pihak yang melakukan kecurangan. Tadi saya bilang, kalau memang ada indikasi, apalagi ada bukti, sekarang kan kanal-kanal sudah ada semua. Jalurnya sudah ada? Nah, jadi jangan beropini, karena nanti yang rugi kita, nanti akan cepat masyarakat itu tersulut, terprovokasi. Kalau misalkan elit-elit ini membuat narasi-narasi yang kira-kira membuat suasana gaduh. Nah, maka saya berharap pidato tiga capres tadi itu diikuti oleh kebawahnya, sampai kakak rumput, supaya narasi yang mereka minta tidak curang itu diikuti oleh semua. Diikuti sampai kebawah. Sampai kebawah. Nah, kalau itu yang terjadi, maka saya yakin sekali lagi, kontestasi ini adalah kontestasi anak bangsa. Masa sih kita mau ribut, apa yang mau kita ributkan? Ya kan, itu semua teman-teman kita semua. Itu yang kita tunggu. Kadang bangsa semua, apa yang mau kita ributkan? Di Tuding yang mencurangi gimana? Kita mencari pemimpin, bukan mencari permusuhan, kita mencari pemimpin, bukan mencari permusuhan. Minta saya ini komentar respon Bang Eriko, di Tuding mencurangi gitu. Ya, saya tidak tahu juga dalam konteks apa benar sih yang dikatakan Bung Yandri tadi. Hanya yang saya tahu, dulu Bung Fahri ini kami sama-sama di DPR, dulu dari PKS, sekarang berubah partainya. Apakah mungkin karena lagi galau, karena hasil surveinya memang harus jujur juga. Kita, apa itu, ya kalau dipercaya hasil survei ini sekali lagi, ya bisa saja. Semangatnya itu agak-agak skeptis semua ya, dengan hasil, kenapa hasil survei ini? Jujur saja, bahkan Pak Prabowo, survei bisa saja dibayar. Dan memang kan tidak mungkin survei tidak disiapkan pendanaan, ya kan begitu kan. Nah, tapi kita beranggapan berandai-andai ini baik. Nah, mungkin juga Bung Fahri ini karena surveinya masih belum ini ya, sehingga galau. Nanti katanya kalau tidak masuk di Senayan, nanti dicurangin. Nah, ini serba salah juga ini, kan begitu. Ya, jadi mungkin ditanyakan kepada Bung Fahri lah. Sudah lama memang tidak bersuah dengan Bung Fahri. Selama ini, semenjak... Iya, semenjak keluar dari PKS, sebenarnya cukup hangat dengan sahabat-sahabat kita di PD Perjuangan. Poinnya adalah, tadi Mas Yandri bilang benar tuh. Sampai ke bawah harusnya narasnya juga positif ya Mas Yandri ya. Oke. Iya, iya, iya. Dari mana nih? Dari UNAS nih. Siapa namanya dari UNAS? Aryo, Universitas Nasional. Boleh turun ke bawah? Aryo? Iya. Oke, Aryo mau apa? Mau respon apa? Mungkin pertanyaan aja. Oke, boleh ke siapa? Mungkin tadi udah dari awal dijelaskan ya, Capresnya aja mungkin panik untuk kecurangan, apalagi kita yang memilihkan. Oke. Oke, mungkin pertanyaannya, tadi pihak nomor tiga menyampaikan bahwa badan intelijen itu mungkin tidak akan menyampaikan bahwa ada kecurangan, karena kan mereka intelijen. Cuma setahu saya, dan yang disampaikan oleh media adalah hasil dari surat yang tadi beredar, ya fakta itu beredar, itu dari OTT KPK. Oke, terus mungkin pertanyaan kedua, mungkin pertanyaan saya ke pengamat politik, seberapa besar sih potensi kecurangan di Pilpres 2024 ini? Oke, terima kasih Aryo, tepuk tangan dong buat Aryo nih. Mas Hariko, tadi itu bukan BIN ya, ini segala macam hasil OTT KPK. Begini, Adinda Aryo, kita kan sering menonton film apa, intelijen. Coba kalau kita lihat, bagaimana di film intelijen. Tidak ada intelijen yang mengaku, bahkan sampai disiksa. Tapi sekali lagi kita tidak ingin bersyakwasyangka. Makanya tadi dari awal saya sudah sampaikan, sebaiknya diselidiki sampai tuntas. Kalau betul, itu ditemukan oleh KPK, silakan diselidiki. Karena kenapa? Ini juga hal tidak baik. Nah, ini kalau saya mau buka lagi, Adinda Aryo, itu bukan kader PD Perjuangan yang ditangkap itu. PJ Bupati Sorong ya, bukan kader PD Perjuangan. Kader satu partai tertentu, boleh dicek. Nah, jadi maksud saya di sini, ini kan bisa juga mengacaukan semua hal. Kadernya yang partai tertentu ini ternyata, tidak seperti itu, kan bisa saja. Ini mengadu domba antara partai, bisa saja kan. Nah, cuma artinya begini, makanya tadi dari awal saya sampaikan, ini harus diselidiki sampai tuntas, supaya institusi kita, apalagi badan intelijen nasional, itu tidak main-main. Itu berdiri di semua. Tidak mungkin yang namanya badan intelijen nasional itu, ini dalam tanda kutip institusinya, melakukan pemihakan-pemihakan. Tidak bisa. Sama seperti kepolisian. Kepolisian, institusi, tapi kan kalau oknum, kita tidak tahu, sekali lagi. Sebaiknya memang Adinda Aryo dan kita semua, ini harus diselidiki sampai tuntas. Itu yang kami minta juga. Mungkin begini kali ya, tujuannya memang bukan untuk mendiskreditkan salah satu partai tertentu atau pihak tertentu, tapi faktanya bahwa ini memang ini ada nih, fakta integritas yang dilakukan oleh ASN dong, di sini pejabat ini loh, pejabat pemerintah. Mbak Duyanggia, sekarang begini, kalau Mbak Duyanggia, tanda tangannya ditiru bisa tidak? Ya bisa saja. Sangat mudah. Sekarang namanya tanda tangan Mbak Duyanggia, bisa di apa namanya itu, secara digital. Sangat mudah, saya pun bisa dibuat seperti itu. Tapi apakah itu orangnya benar? Nah ini yang sebenarnya harus diselidiki. Karena begini, ini bisa saja, makanya tadi kami menyampaikan dari awal, bahwa kita harus menjadi awas, waspada kepada semua. Ini jangan-jangan memang ada pihak yang memang mau membuat situasinya menjadi tidak tahu. Tinggalkan sekarang, institusi ini mulai dari tingkat tertinggi sampai ke bawah, harus menjalankan dengan baik, dengan tegas. Tidak ada memihak, dan menjalankan dengan apa ya, sungguh-sungguh semua aturan yang sudah dibuat. Tapi saya mau kasih tahu sedikit saja, ini pengakuan Pak JK. Tapi kalau juga Pak JK dianggap, ah itu kan Pak JK, karena pernah jadi wakil presidennya Ibu Mega. Nah, wakil presidennya Pak Jokowi. Tapi jangan salah, Pak JK menyampaikan, pemilu yang paling demokratis, dan juga itu pada Ibu Mega. itu yang disampaikan. Nah, sekarang kita tanyakan lagi beliau nanti, apa, apa, apa dasarnya. Apa maksudnya dari itu? Beliau kan sebagai orang tua, ketua Dewan Masjid Indonesia, kan begitu. Baik, baik. Jadi hal ini menurut kami, saya rasa kami juga sepakat, pemilu ini harus riang gembira. Tetapi, ini bisa terjadi, kalau jalannya, konsisten. Ada nih, arah-arah jalan gak konsisten itu ada berarti ya? Kan tadi saya sudah sampaikan, lebih bagus kita ingatkan di awal. Oke, warning di awal ya. Mas Adip Rai, sejauh mana nih potensi kecurangan, Wah? Bisa diramal nih potensi kecurangan yang akan terjadi di Pilpres. Kalau saya sih sebenarnya, Gigi, bicara tentang soal kecurangan, melihat wajah-wajah elit, yang seringkali speak up dan tampil di publik, itu memang wajah malaikat semua ya. Mereka itu bersepakat. Wajah malaikat ini maksudnya gimana nih? Wajah malaikat itu dalam arti, mereka itu semua bersepakat. Tak boleh ada kecurangan, tak boleh ada sesuatu yang dilanggar. Tapi kan kita juga tahu dalam politik itu, ada sesuatu ruang-ruang gelap yang seringkali sulit untuk kita jangkau. Misalnya kita selalu berharap ASN dan aparatus negara itu netral, tapi dalam praktiknya ada saja yang muncul. Mencopot baliho calon tertentu, menghalang-halangi acara calon tertentu, ada fakta integritas yang tiba-tiba muncul, ada pengakuan ASN yang dinilai dan digiring untuk memenangkan calon tertentu. Ini kan ruang-ruang gelap yang memang tidak pernah kita tahu siapa yang bermain. Oleh karena itu bagi saya adalah, supaya tak ada tuduhan-tuduhan kecurangan-kecurangan ke depan, jangan lagi main kotor. Main kotor itu bukan aparatus negara ya. Tapi kan misalnya seperti manipolitik, dalam undang-undang kan dilarang. Tak boleh memberikan uang dan barang. Itu adalah sebagai bagian dari pelanggaran dalam pemilu. Yang kedua apa lagi? Soal netralitas penyelenggara pemilu, KPU dan Bawas lu ingat, pemilu 2019 itu aparatus-aparatus yang terkait dengan oknum-oknum penyelenggara pemilu, juga banyak dilaporkan sebagai pelanggaran yang cukup serius. Jadi kalau kita mau breakdown satu persatu, siapa yang sering melanggar ya soal manipolitik uang. Siapa yang melakukan? Semua calon dan semua partai. Dan tidak ada hanya satu calon yang kemudian main manipolitik. Semua calon main itu. Itu ada data dan faktanya itu ya? Kan itu yang muncul. Siapa yang tidak main politik uang di negara ini? Pasti ada. Cuman kan problemnya. Sebentar, saya mau konfirmasi nih para politisi benar gak tuh ada manipolitik uang. Politik uang ini mesti ada definisinya. Karena saya itu kan yang membuat undang-undang. Undang-undang pemilu, ya kan? Kalau misalkan kita ada pertemuan mengeluarkan duit untuk konsumsi, untuk transport, itu boleh. Dan disebutkan nominalnya. Termasuk barang tadi boleh disebutkan. Apa namanya? Sofrenir-sofrenir disebutkan. Tapi kalau misalkan membeli suara, serangan pajar atau apa itu memang tidak boleh. Tapi kalau kos politik memang harus ada. Sudah gak mungkin gak ada kos politik. Pertanyaannya tidak boleh memang, tapi ada. Katanya ada. Ya mungkin ada. Tapi kalau saya sudah 30-an menjadi anggota DPR, saya tidak pernah melakukan itu. Dan saya alhamdulillah terpilih terus. Gak keluar uang ya? Gak keluar uang atau gak keluar uang? Ya keluar uang, tapi tadi untuk apa namanya, pembinaan relawan, untuk pelatihan saksi, pertemuan-pertemuan. Tapi kalau misalkan dengan uang itu tanpa kita ada interaksi, melakukan serangan pajar, amplop saya gak melakukan itu. Oke, bagaimana dengan Mung Roni dan Mung Eri Koranti di Jawa Pusat Jedak? Kita kembali sesaat lagi di Dua Sisi.